Wakil Upatih Rohil Sulaiman menjadi pembina memperingati Hari Santri Nasional ke-7 tahun 2022. Kegiatan yang dipusatkan di pondok pesantren Bidayatul Hidayah Simpang Benar, kepengkuan ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih tersebut, juga dihadiri Sekda Feriha Paria, Kepala OPD dan Tokoh Agama. Bacara yang digelar di alaman pondok pesantren Bidayatul Hidayah tersebut diikuti ribuan santri dari berbagai pondok pesantren yang ada di Rokan Hilir. Wakil Bupati Rokan Hilir Sulaiman yang bertidak sebagai pembina pacara menjelaskan bahwa sesuai dengan tema Hari Santri tahun ini, yang ini berdaya menjaga martabat kemanusiaan, maka santri diminta terlibat aktif memberikan perannya dalam setiap aktivitas masyarakat dan pemerintahan khususnya di Rokan Hilir. Karena sejarahnya Hari Santri membuktikan bahwa santri sangat berperan penting dalam perjuangan keberdekaan Indonesia. Alhamdulillah pada siang ini, tanggal 22 Oktober 2022, kita merayakan Hari Santri yang kemarin 2015 menjadi SKK oleh Presiden Republik Indonesia, kita setiap tahun melaksanakan Hari Santri. Dan Alhamdulillah pemerintah Rokan Hilir sedang lagi senang, merasa senang dan gembira dengan adanya Hari Santri ini. Terserang pemerintah Rokan Hilir Bupati bersama jajarannya, bersama kami juga, bagaimana Hari Santri ini mengingat kembali napak tilas perjuangan Santri dalam menjaga NKRI tanggal 22 Oktober 1945 kemarin. Ini kan ada banyak-banyak ribu santri yang hadir dalam penyatang Santri. Mungkin harapkan kita, Pak, santri dalam masyarakat pergi seribu. Bagaimana kita ketahui jumlah Santri Rokan Hilir adalah 11 ribu. Ini suatu hal yang sangat kita banggakan. Ada didikan di pesantren, kami yakin dan percaya seolah-olah masyarakat Rokan Hilir akan agamis. Insya Allah, dan bukan sekedar itu saja, tetapi tetap bergerak ke arah yang lebih baik lagi. Hari Santri saat ini, sekarang lagi pemerintah Rokan Hilir sangat mendukung. Dan harapan kami dengan acara Hari Santri ini dapat membangkit kembali semangat perjuangan kita. Kepala Kantor Kementerian Agama Rokan Hilir ini memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah mendukung kegiatan peringatan Hari Santri Nasional. Berjalan dengan baik, aman, dan tertib. Sebenarnya ini didukung oleh seluruh elemen dari berbagai pondok pesantren yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Hari ini, peserta apel kita lebih dari 5.000 orang. Karena dari bidaya saja itu 4.300, ditambah seribuan dari 8 pondok pesantren lainnya. Sehingga pesertanya itu lebih dari 5.000 orang. Pertama, kami sampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang telah men-support baik material maupun moral sehingga acara ini tersana dengan baik di mana pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menganggarkan biaya pelaksanaan dari kegiatan Hari Santri tingkat Kabupaten Rokan Hilir ini dianggarkan melalui APBD kita tepatnya di bagian KESRA. Kemudian, panitia pelaksana ini adalah sinergi pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hilir dan forum komunikasi pondok pesantren Kabupaten Rokan Hilir ditempatkan di pondok pesantren Bidayatul Hidayah. Kedepan, kita tadi sudah bicarakan juga dengan 4 wakil bupati ini kita ingin tunjukkan bahwa Bidayatul Hidayah khususnya atau pondok pesantren Kabupaten Rokan Hilir siap menjadi terumah untuk event Hari Santri tingkat Provinsi Riau di tahun 2023. Tinggal lagi kita bagaimana mendapat dukungan yang penuh dari pemerintah Kabupaten terutama berkaitan dengan mungkin kesiapan kita menyambut tamu di Provinsi Riau ditambah dengan biaya dan tentu katakanlah koordinasi pimpinan pondok pesantren pimpinan FKPP dan kemana untuk berkoordinasi dengan FKPP Provinsi Riau Kakanwil Kemenang Provinsi Riau dan pemerintah Provinsi Riau agar diberi kepercayaan Kabupaten Rokan Hilir ini untuk mencanakan hari santri tingkat provinsi di tahun 2023. Alhamdulillah untuk hari santri 2020 ini jumlah santri kita jumlah 5 ribu orang yang hadir dari 22 pondok pesantren se-Kabupaten Rokan Hilir setelah persiapan kita kita berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami menganggarkan kepada pondok pesantren untuk mengadakan acara ini kami sangat berterima kasih dan sangat terbantu yang mana kalau dulu di awal-awal adanya hari santri nasional kami bergerak sendiri namun 2-3 tahun ini dianggarkan oleh pemerintah dan insya Allah kami berharap tahun 2023 hari santri nasional tingkat provinsi Riau kami berharap diadakan di pondok pesantren Bidaitul Hidayah khususnya Kabupaten Rokan Hilir usai pelaksanaan apel memperingati hari santri nasional ketujuh acara dilanjutkan dengan selawatan dan ceramah agama dari Rokan Hilir, Junaidi Cerai TV melaporkan terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!